La decision de que voy a ir a Miami Todavía no tengo cerrado 100% No falta algunas cosas Pero bueno, decidimos Decidimos continuar el camino Si, la verdad que si Hola, Sobat Instasport Nah, kembali lagi dengan kita Akan membahas berita seputar Dunia sepak bola internasional Nah, kali ini kita akan membahas Bukan Barcelona, Lionel Messi pilih ke Inter Miami Milik David Beckham, dikutip dari Halo Rio David Beckham sukses menggait Lionel Messi Dari PSG, tak lama lagi Messi diresmikan sebagai pemain Inter Miami Klub yang mendupakan milik David Beckham La Pulga telah mengakui pindahnya Ke Inter Miami selepas kontraknya Bersama PSG usai Padahal Messi sempat dikabarkan Kembali ke Barcelona, hingga Kedekatan dengan Klub Al-Hilal Di Liga Arab Saudi Bersama Inter Miami Milik David Beckham Messi dapat memakai nomor 10 Dari penelusuran situs resmi Inter Miami Dari Transkirp Mart Nomor punggung itu saat ini tak bertuan Saat masih di PSG Messi memakai nomor 30 Sedangkan saat di Barcelona dan timnas Argentina Messi betah memakai baju nomor 10 Messi juga pernah memakai nomor 19 Saat bersama Barcelona dan timnas Argentina di usia muda Nomor 15 pernah melekat di Messi Saat membawa Aldis Chou meraih medali emas di Olimpiade 2008 Seperti ramai diberitakan Kepindahan Messi ke Inter Miami Diakini bakal membuat David Beckham untung besar Mantan pemain Manchester United Beckham membeli klub di Major Language Secor Setelah kepindahannya dari Real Madrid ke LA Galaxy Mega bintang sepak bola asal Argentina Lionel Messi mengumumkan kepindahannya ke Miami Pengumuman itu disampaikan Messi dalam wawancaranya Yang diunggah media Spanyol Sport dan Mundo Deportive pada Rabu 8 Juni 2023 Saya telah membuat keputusan bahwa saya akan pergi ke Miami Ujar Messi Kepindahan mantan pemain Barcelona itu ke klub tidak mengejutkan David Beckham telah lama dikenal mengembari Messi Pada tahun 2019 Beckham pernah ditanya apakah mungkin merekrut Messi Mantan bintang Manchester United itu berkata Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam sepak bola Kemarin pagi CEO Inter Miami itu mengunggah kicauan di media sosial Twitter Berisi gambar kaos nomor 10 Dengan nama belakang terungkap hanya ada dua huruf Yaitu SI Manajemen MLS mengatakan kalau kesepakatan dengan Messi belum selesai Kami senang Lionel Messi telah menyatakan bahwa dia berniat untuk bergabung Dengan Inter Miami dan MLS pada musim ini Meskipun ada sejumlah pekerjaan untuk menyelesaikan kesepakatan formal Kami berharap dapat menyambut salah satu pemain bola terhebat sepanjang masa ke Liga kami Tulis MLS seperti dikutip CNN Internasional Kepindahan Messi ke Inter Milan mengakhiri sejumlah spekulasi usai meninggalkan PSG Sebelumnya ada kabar kalau Messi menolak tawaran klub Arab Saudi Al-Hilal Ada juga momen ketika sang ayah yang juga agennya George Messi Menemui Presiden FC Barcelona Joan Laporta Selepas pertemuan ada pernyataan kalau Messi akan kembali membela klub lamanya tersebut Dalam sebuah pernyataan FC Barcelona mengatakan George Messi sudah memberitahu Laporta perihal keputusan Leona Messi Membela Inter Miami Laporta memahami dan menghormati keputusan Messi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.